Intro Pada momen idul adha tahun ini, banyak artis-artis yang diketahui berkorban dengan sapi-sapi berbobot besar Para selebritas terlihat berkorban dengan sapi limosin yang beratnya melebihi satu ton Tak hanya itu, sapi-sapi ini tentu saja mahal Para selebritas ikut berkorban dan menyumbangkan sapi saat perayaan hari idul adha yang jatuh kemarin tepatnya hari Selasa Di akun media sosialnya masing-masing, para selebritas itu mengungkap foto sapi korbannya Sapi-sapi korban para artis ini harganya cukup mahal karena beratnya rata-rata di atas satu ton Presenter Irvan Hakim misalnya Irvan Hakim mengorbankan sapi bernama gerandong yang beratnya mencapai 1,3 ton Sehari sebelum idul adha, Irvan Hakim bahkan sempat memandikan gerandong Mandiin kamu biar ganteng sebelum masuk surga Tulis Irvan Hakim dalam instastory-nya Sementara Reski Bilar dan Lesti Kejora mengorbankan 3 sapi saat idul adha tahun ini Berat total ketiga sapi Reski Bilar dan Lesti Kejora itu mencapai 700 kg Masing-masing sapi yang dikorbankan Reski Bilar dan Lesti Kejora itu bernama Lesti Bilar dan Leslar Tulis Reski Bilar dalam postingannya Sebelumnya, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina juga ikut mengorbankan sapi berukuran besar Di hari raya idul adha ini, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina foto sapi jenis limusin yang dikorbankan Si Begar sapi dari Gunung Kidul hampir 1,4 ton Wow, sapi Ahmad tulis Rafi Ahmad dalam akun instagramnya Selain dari itu, Atta Halilintar juga mengunggah foto sapi jenis serupa di instagram minggu malam Di foto itu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang memegangi tali yang dipakai untuk menjerat leher sapinya Jika Rafi Ahmad memberi nama sapi yang akan dikorbankannya itu dengan sapi Ahmad Atta Halilintar memberi nama sapinya dengan kerandung Baik sapi Rafi Ahmad maupun Atta Halilintar itu harganya tidak murah Harga sapi limusin yang akan dikorbankan keluarga Rafi Ahmad dan Atta Halilintar itu diperkirakan harganya di atas 100 juta per ekor Pedang Dut Dewi Persik juga mengorbankan dua sapi seharga total 150 juta Satu sapi dipotong di Jember, Jawa Timur Sedangkan sapi lainnya dikorbankan di daerah Jakarta Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh